Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di saat video-video kita sepi penonton pastinya kita tetap berusaha ya agar video kita itu bisa kembali rame salah satu contoh yang harus mungkin kita lakukan agar video kita bisa kembali rame kita harus bisa memanfaatkan fitur klip ya nah sedangkan fitur klip tersebut disediakan oleh youtube untuk kita gunakan agar kita bisa membagikan video-video yang mungkin menurut kita ada momen penting ya seandainya kita membuat video 8 menit dan di antara video 8 menit tersebut ada nih video yang mungkin momen yang lagi-lagi menarik nah kita bisa gunakan fitur klip dan usahakan apabila kita mau menggunakan fitur klip nih apabila menggunakan pakai akun utama kita ya nah apabila kita menggunakan akun utama kita ya pastinya kita harus membagikan video-video kawan kita ya nah andai kata kita mau membagikan video kawan kita lewat klip bisa ya nah disini usahakan sahabat semua kalau mau membagikan video kita sendiri disini kita masuk ke akun cadangan kita nah disitu sebetulnya untuk bisa meningkatkan viewer dan jam tayang pun akan bisa mudah kalau kita mau menggunakan fitur klip tersebut ya dan itu aman ya karena fitur klip tersebut memang disediakan oleh youtube nah kalau memang kita mau membagikan video kawan kita nih salah satu contoh saya bagikan video ini ya dan apabila kita mau membagikan video lewat klip itu biasanya menunggu iklan selesai terlebih dahulu karena kalau iklan masih berjalan fitur klip itu tidak bisa digunakan ya nah ataupun kita bisa contoh di stop ya iklan nah disini kan ada muncul fitur klip nah kalau memang belum muncul berarti ini nah ini sudah muncul ya klip nah fitur klip ini andai kata kita cari momen video yang mana sih yang memang laginya lagi bagus biasanya untuk fitur klip ini kita disarankan untuk mengisi judul terlebih dahulu ya judul kita isi nah ini andai kata saya contohkan tutorial potong rambut tutorial ya nah tutorial cukup tutorial ya kita ambil yang durasi 30 detik aja ya kita ambil ya lalu disini kita bagikan disini kalau kita sudah membagikan kita bagikan misalkan ke sosial media kita yang kita punya ya ada facebook ada WA ataupun ada yang mempunyai IG ataupun yang lainnya kita bisa gunakan ya dan apabila kita menggunakan hanya punya WA misalkan saya bagikan ke WA ini ya nah kita buka coba kita buka ya langsung ya videonya disini akan langsung diarahkan disaat kita membuka fitur klip lewat WA disini akan diarahkan oleh youtube nah video panjangnya disediakan disini ya dibawahnya ya kalau memang channel ini belum di subscribe itu otomatis ya subscribe akan muncul disini ya jadi penonton akan subscribe ke channel yang kita bagikan tapi kalau sahabat semua ingin membagikan video kita usahakan kita ganti akun terlebih dahulu andai kata sudah kita ganti akun nah kita ganti akun diganti akun kita cari channel kita channel kita ya pastinya channel kita yang mau kita bagikan di channel kita pun sudah pasti ya untuk fitur klip itu sudah muncul semua kita cari video saya coba cari cara menambah viewer nih apabila cara menambah viewer ada video saya pasti akan langsung saya pakai ya nah cara menambah viewer disini nah ini kan video saya ya nah yang cara menambah viewer kita buka videonya dan apabila memang ada iklan kita stop ya kita cari fitur klip disini nah ini kan ada untuk muncul ya fitur klip kita bagikan ini ingat ini akun sudah menggunakan akun cadangan ya bukan akun utama ya kita cari video yang mana nih yang yang sekiranya pas lagi menarik ya hanya ini kan tentang tutorial ya sahabat semua kalau mungkin tentang mukbang atau tentang vlog atau yang lainnya ya apalagi tentang mancing nih kita cari momen mancing yang lagi bagus nih kita bagikan nah dan usahakan disini kita masukkan judul terlebih dahulu ya judul cara menambah viewer nah apabila sudah kita isi judul klik lalu kita bagikan nah apabila kita sudah sesuai nih dengan video yang mungkin momen lagi bagus ya karena disini disediakan 0 sampai 60 detik klik ya kita bagikan nah klik kita bagikan silahkan sahabat semua mau ke facebook mau ke WA ataupun yang lainnya karena disini saya tidak mempunyai facebook walaupun punya saya jarang buka dan WA pun saya kadang-kadang jarang buka karena kenapa karena WA saya sudah tidak bisa kebaca ya tulisannya karena LCD nya itu saya gimana ya jadi tulisannya itu tidak kebaca jadi saya jarang buka ya nah makadal itu saya coba langsung praktekkan disini langsung saya bagikan klik dan disini klik dan saya share nah disini akan secara otomatis ya kalau kita buka video ini link yang dibagikan tadi akan diarahkan ke video ya nah video ini akan diputar momen yang penting tadi kita pilih tapi di bawahnya ini akan muncul video kita yang panjangnya apabila penonton penasaran sudah menonton video klipnya yang pendek itu akan langsung memijit video panjang ini ya saya coba pilih tonton video panjangnya nah disini kan ada tulisan tonton video panjangnya kita klik wah hujan gede banget ya langsung diarahkan ke video panjangnya secara otomatis video kita bisa mendapatkan penonton bisa mendapatkan jam tayang juga bisa mendapatkan subscriber ya kalau kita tidak mau melakukan hal seperti ini memang sangat-sangat sulit kita sering-sering lah mau tiap hari tidak jadi masalah kita memanfaatkan fitur seperti ini tiap hari kita pakai kita bagikan setelah kita upload kita ganti akur kita ambil video klip nah setelah kita bagikan nah disitu kita terbanyak mau ke WA teman-teman mau siapa silahkan tidak jadi masalah karena bukan hanya video pendeknya saja yang ditonton nanti akan ditonton juga video panjangnya ya karena akan langsung muncul di bawah video klip yang sudah kita buat tersebut ya semoga yang mungkin sudah melakukan cara ini dan terbukti berhasil videonya yang tadinya sepi bisa jadi rame itu Alhamdulillah ya dan apa yakin kalau video kita menarik mungkin insya Allah apalagi kalau sahabat semua mempunyai grup kita bisa bagikan ke grup-grup kita motor grup Facebook motor grup WA itu akan mudah mendapatkan penonton pastinya ya semoga bisa bermanfaat bahwa sahabat-sahabatku yang mau melakukan cara ini insya Allah videonya bisa kembali rame ya jadi kita manfaatkan fitur klip ini itu akan mudah video kita bisa mendapatkan keyword dan juga bisa mendapatkan jam tayang hanya dari fitur klip ini nah seperti ini semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh